Intro Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Marioto dengan didampingi oleh Kapolres Cirebon Kota AKBPA di Vivid dan Wakil Ketua PBNU Pusat Eman Suryaman dengan bertempat di halaman Polres Cirebon Kota laksanakan press release tentang dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam pasal 351 ayat 2 KUHP yang dilakukan oleh tersangka aset seorang warga Garut yang dilakukan di Masjid Al-Hidayah, Desa Cicalengkah, Bandung, Jawa Barat Pelaku menganiaya korban pada saat korban sedang melakukan wirid setelah melaksanakan sholat subuh Setelah selesai wirid, pelaku yang memang sudah menunggu kedatangan korban langsung terlibat percakapan sesaat dan pada saat itu juga pelaku langsung menganiaya korban di bagian perut dan kepala dengan menggunakan kayu alas kaki buat ajan Pelaku yang berhasil diamankan diduga mengalami gangguan jiwa dan sedang menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit Sartika Asih Kini atas perbuatannya pelaku terancam pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara Dari Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata 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 Salam Tribrata